Curhat warga diminta bayar 11 juta rupiah untuk pindahkan tiang listrik di rumahnya. Viral di media sosial protes warga terkait permintaan pindah tiang listrik diminta bayaran hingga 11 juta rupiah. Diketahui, kejadian warga minta pindah tiang PLN ini terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sebelumnya, kasus ini sempat telah diviralkan sejak lama oleh kuasa hukum warga bernama Soleh terkait ingin memindahkan listrik di pekarangan rumahnya. Pasca kontennya viral, wanita tersebut mengaku didatangi pihak PLN. Warganya mendapat surat pemindahan tiang listrik dikenakan biaya 11 juta rupiah. Bayangan saya PLN itu datang untuk menyelesaikan masalah, ternyata masih nego, yang awalnya minta 16 juta rupiah mundur jadi 6 juta rupiah, diajak ketemu malah diturunkan 5 juta rupiah, sekarang kami dapat surat naik menjadi 11.044.522 rupiah, kata Soleh, dilansir dari TikTok Soleh Viral. Pemilik akun menunjukkan surat dari PLN pada 7 Desember 2023 lalu. Dalam surat tersebut tertera soal persetujuan bongkar pasang tiang dan jaringan SUTM. Surat itu ditandatangani PLH Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo, Manajer Bagian Jaringan, Donna Chandra Wahyuidian. Tiang listrik ini, menurut klien Soleh Tiang listrik itu berada di halaman rumahnya sejak beberapa tahun silam. Dia mengaku heran dengan balasan dari PLN tersebut karena dirinya meminta pemindahan tiang listrik, tetapi malah dikenakan biaya. Teman-teman masih ingat konten tiang listrik di desa Sidokepung, Buduran, Situarjo? Nah ini, bahas yang dua, yang setelah kita buat konten, satu hari kemudian PLN datang. Bayangan saya PLN datang itu untuk menyelesaikan masalah, ternyata masih negu. Nambah masalah kan itu. Yang awalnya minta 16 juta, Budun jadi hitung juta ya. Terus pokoknya, pokoknya 6 juta. Diajak ketemu-ketemu, bukan malah turun 5 juta. Sekarang kamu dapat surat naik menjadi 11 juta 44.512. Kuat kan? Mampu bayar 11 juta? Tidak mampu, itu pun mencayang awal 5 juta itu masih mau hutang. Oh, hutangnya itu apa? Yang bangsa apa bangsa apa bangtoni? Kita adik, kita adik. Teman-teman, kira-kira, yang menjadi aneh kalau biaya tinggi. Yang listrik itu ditancapkan sekian tahun, itu nggak pernah bayar. Ngewo yo enggak, tapi kok tiba-tiba dia minta 11 juta itu loh, hitungannya itu dari mana. Bapak saya, Budun, mestinya itu menjadi tanggung jawab PLN. Resiko PLN sebagai perusahaan, di mana dia belum menancapkan piang di tanahnya orang. Ya, maka ketika orang itu pengen menggunakan tanah itu, ya tentu tanggung jawabnya dia minda. Bukan minda untuk bayar 11 juta. Padahal mbaknya itu. Kalau 5 juta dibayar, cash, meskipun dihutang ya. Seperti biasa teman-teman, no viral, no justice, no viral, no justice. Semoga konten ini viral, supaya masyarakat di Indonesia ini tahu, mereka-mereka yang tanahnya itu ditancapkan piang listrik, dia harus mengajukan pindah, dan jangan mau kalau disuruh bayar. Kecuali bayarnya sedikit-sedikit 1 juta, 2 juta. Dan kamu mampu ya, wis. Nggak ada paksaan. Tapi kalau bayarnya itu 11 juta, 15 juta apalagi lebih, saya sarankan jangan mau. Dari kita jelas bahwa itu tanah-tanah milik kita. Bukan tanahnya negara, bukan tanahnya orang. Tanah milik kita ketika itu mau digunakan, maka harus terbebas dari piang listrik. Bukan tanah-tanah milik kita.